21 April merupakan hari nasional untuk pahlawan nasional kita yaitu R.A. Kartini dan kita akan mengangkat perempuan-perempuan hebat yang sekarang di jaman modern sudah bisa melakukan banyak hal tidak hanya pekerjaan cowok tapi semua sudah dikerjakan sama perempuan-perempuan hebat itu ya Bener banget dan pastinya kita berterima kasih banyak nih untuk perjuangan dari R.A. Kartini yang memang membuka begitu banyak kesempatan buat perempuan Indonesia dan pastinya buat perempuan Indonesia lebih semangat lagi untuk mewujudkan mimpi-mimpinya ya nah pokoknya ada Mbak Wira Tati dan juga Permata Sari kita akan hadirkan saat lagi dan ini kan jadi penutup kita jangan lupa nanti kita akan balik lagi di Insert Yang pastinya hanya di TransTV milik kita bersama selamat hari Kartini dan kali ini perempuan hebat pertama yang mampu memberikan inspirasi adalah Wira Tati seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Cilandak Barat Jakarta Selatan lantas seperti apa kisah perjuangan Wira Tati sebagai wanita Indonesia berikut penelusurannya Halo pemirsa Insert kita juga akan memperingati hari Kartini yang diperingati di Indonesia nih dan juga kita akan melihat perjuangan para perempuan yang ada di sekitar kita nah seperti apa pelibutannya kita langsung aja cari yuk nah pemirsa Insert kita langsung aja yuk mencari petugas PPSU perempuan dan siapa tahu nih ada yang bekerja di malam hari yuk kita langsung aja cuh seri selamat malam ibu ibu maaf nih diganggu waktunya sebentar lagi bekerja maaf ya ibu boleh diperkenalkan dulu namanya siapa bu ya nama saya Wira Tati nama panggilan ibu Tati oke salam kenal bu Tati bu Tati ini malam-malam memang lagi bekerja emang semalam ini di ibu? iya sebetulan kan memang tugas malam jadi kita kerjanya bisa malam karena kerjanya itu kan tiga sih iya Tati begitu ia kerap dipanggil sudah hampir 4 tahun mengurus kebersihan jalan dan selokan di wilayah ini dibalik rasa syukur atas pekerjaannya Tati menyebut yang paling menantang bekerja di jalan seperti ini adalah keserempet mobil dan terkena benda tajam di selokan buka-dukanya Pak? ya namanya di jalan ya mungkin ya agak-agak serempet-serempet di kita tapi selagi masih aman sih wajar gitu terus untuk membersihkan got kayak ada benda-benda tajam seperti itu kayak gitu-gitu sih namun semua itu sudah menjadi risiko yang harus dihadapi namun dibalik semua itu hati wanita periang ini dipenuhi rasa syukur sebab sebagai tulang punggung keluarga dari pekerjaan sapu jalan inilah ia bisa menyekolahkan anak dan mengobati suaminya yang hanya berada di kursi roda ya Alhamdulillah kita syukurin dengan rezeki yang ada tapi Alhamdulillah anak-anak kita bisa mengikuti pendidikan yang bagus dari hasil kerja saya ini anak yang kuliah sebentar lagi sudah mau sidang kebetulan yang SMK itu ya lagi SMK kelas 1 yang nomor 2 nya seperti itu tim insert sempat menjajal pekerjaan tati meski hanya sesaat rasanya cukup melelahkan dan memang penuh risiko strong menjadi strong woman oke tapi ini pemirsa insert kita gak hanya mewawancarai aja tapi kita ingin mencoba juga tugas-tugas dari bu Tati ini nah boleh diajarin gak bu? kayaknya gak perlu sih bisa sih kayaknya bu emang ada cara khususnya sendiri? sebetulnya ada posisi untuk kerjanya kita harus mengadap sana supaya kita bisa lihat arah mobil jadi kalau diadak kita bisa meminggir demikian pun dengan Lina ibu dua anak yang setiap hari hingga larut malam mengaisi rezeki di jalanan sebagai pedagang martabak keinginannya sebenarnya berada di rumah sebab ada anak kecil yang mesti diurus namun Lina harus mendahulukan ekonomi keluarga membantu suami menjajakan martabak yang tidak selalu laku seperti yang diharapkan lukanya itu kalau lagi hujan ya sepi jadi pembelinya berkurang mereka kebanyakan di rumah jadi untuk membeli itu kesini jarang kebanyakan ya pada di rumah pada tidur, nonton TV dan lain sebagainya kalau misalnya sukanya nih bu, senangnya apa nih? sukanya kalau pembelinya rame jadi kita juga pendapatan lebih banyak gitu tim insert pun saat sempat merasakan perjuangan Lina merancik martabak untuk para pelanggannya untuk urusan satu ini selain taste, rupanya dibutuhkan skill dan kecepatan jika tidak mau kehilangan pelanggan ya itu dia pemirsa liputan kita hari ini mengenai para perempuan hebat yang ada di Indonesia untuk itu pemirsa untuk pemimpuan yang ada di luar sana tetap semangat dan juga mempunyai daya juang yang tinggi selamat hari kartini untuk para perempuan di Indonesia tidak saja menaklukkan kerasnya jalanan wanita tangguh Indonesia juga sanggup menaklukkan samudera kisah selanjutnya datang dari Ika Permatasari Oslen seorang staf kapal pesiar yang sudah 5 tahun ini belum turun dari kapal untuk sekedar melepas rindu dengan Surabaya Kampung Halamannya langsung dari atas kapal pesiar yang sedang berlayar inilah suka duka Ika menjadi staf kapal pesiar kalau sukanya ya suka aja maksudnya aku gak akan komplain ya apa dukanya apa karena menurutku aku sudah live my life to the fullest jadi semuanya apa yang aku kepingin itu sudah terwujud aku kepingin kesini keturutan aku kepingin sailing dengan salju keturutan gitu kan terus habis itu bisa menikmati midnight summer juga keturutan gitu jadi kalau dukanya mungkin apa ya kayak sekarang ini ini laut aja panjang jalan seperti pola penyepelehan yang kerap terjadi terhadap wanita pada awal-awal Ika juga rupanya sempat dilakukan kapasitasnya karena ia seorang wanita tetapi ia berhasil membungkam semua itu dengan kinerja dan prestasi terbaik misalnya ada seseorang yang bilang ke kalian para perempuan ini oh kamu gak bisa loh kayak gitu karena aku di dunia sailing ini sudah makan asam garam dibilangin sama sama seller-seller dibilang oh pantes yang nyetir perempuan terus kalau gak gitu oh ngapain sih perempuan ada di kapal kayak gitu oh emangnya kamu bisa ini bisa itu gitu kan gak usah didengarkan hempaskan saja gitu kalian ya fokus aja fokus ke diri kalian sendiri fokus untuk memperbaiki diri and live your life with the fullest begitu